Kekuatan kuat Kaisar Ilahi Bintang 4 sebenarnya terluka parah dalam satu pukulan. Kamu yang memintanya, jangan salahkan aku. Feng Wuchen mengangkat bahu, wajahnya tenang. Pukulan Feng Wuchen hanyalah pukulan biasa, tapi itu cukup untuk melukai tuan kota muda itu dengan serius. Sebagai Kaisar Ilahi Bintang 4, Feng Wuchen tidak menaruh perhatian padanya. Para penjaga dan pelayan kamar dagang membuka mulut lebar-lebar. Meskipun itu adalah kamar dagang, mereka tidak berani terlalu mengekang tuan kota muda. Tak seorang pun di kota Luofei yang berani menyinggung tuan kota muda. Bahkan keluarga kota Luofei harus bersikap hormat ketika mereka melihat tuan kota muda. Mereka tidak menyangka Feng Wuchen akan bertindak begitu keras. Dia, dia benar-benar berani melukai tuan kota muda. Dia benar-benar pelanggar hukum. Apakah anak ini benar-benar ingin mati? Apakah dia tidak mengetahui identitas tuan kota muda? Bahkan presiden dan tetua harus memberi perhatian pada tuan kota muda. Dia lelah hidup. Dia lelah hidup. Bocah busuk ini sungguh berani. Cepat lapor ke tuan kota. Setelah pulih dari kepanikan, Allah itu langsung meledak. Dan satu demi satu, mereka mengutuk Feng Wuchen. Mereka tidak peduli seberapa kuat Feng Wuchen, karena mereka tidak dapat melihat budidaya Feng Wuchen. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak dapat bersaing dengan kota Luofei. Apalagi kota Luofei didukung oleh Sekte Wuyun. Sekte Wuyun sangat kuat, dan ada banyak yang mulia dan dewa kaisar di sekte tersebut. Berdasarkan hal ini saja, mereka menyimpulkan bahwa Feng Wuchen pasti akan mati. Bajingan kecil. Beraninya kamu melukaiku. Saya pikir anda bosan hidup. Tuan kota muda, yang terluka parah, bangkit dan meraung ke arah Feng Wuchen. Wajahnya garang dan mematikan. Sebagai penguasa kota muda kota Luofei, bahkan jika Feng Wuchen lebih kuat darinya, dia tidak takut sama sekali. Jadi bagaimana jika aku memukulmu? Anda diizinkan untuk memukul saya. Anda tidak mengizinkan saya memukul anda. Feng Wuchen bertanya dengan lemah. Sampah sepertimu tidak memenuhi syarat. Aku ingin kamu mati, dan tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Tuan kota muda berteriak dengan marah, berharap dia bisa menelan Feng Wuchen hidup-hidup. Tuan kota muda, seseorang telah melapor ke tuan kota. Seorang pria berkata dengan nada menyanjung. Bocah nakal, saya pribadi akan menyiksamu sampai mati. Tuan kota muda itu menyeringai, tampak lebih buruk daripada wanita yang kesal. Oh, apakah begitu? Feng Wuchen tersenyum tipis tanpa ada perubahan pada ekspresinya. Pelayan yang menerima Feng Wuchen terkejut saat melihat betapa tak kenal takutnya Feng Wuchen. Dia tidak mungkin menjadi orang besar, bukan? Dia tidak takut. Apa masalahnya? Pada saat ini, mendengar suara gemuruh di aula, kamar dagang, kamar dagang, berjalan-berjalan, dan bertanya dengan arogan. Manajer yang, tuan kota muda telah terluka. Seorang penjaga melaporkan dengan hormat, tampak sedikit bingung. Apa? Manajer yang ada di sini. Semua orang di aula menjadi gelisah dan menyingkir. Manajer yang datang pada waktu yang tepat, bocah ini pasti sudah mati. Huh, berani melukai tuan kota muda, bagaimana manajer yang bisa melepaskannya? Manajer yang memiliki hubungan yang baik dengan tuan kota muda. Bocah nakal, kamu sendirian. Jangan berpikir kamu bisa menjadi sombong di kota Luovei hanya karena kamu punya kekuatan. Aku akan melihat bagaimana kamu mati sebentar lagi. Para pembudidaya di aula menyombongkan diri, seolah-olah mereka telah melihat akhir Feng Wuchen. Untuk ini, Feng Wuchen mengabaikan semuanya. Ketika manajer yang melihat tuan kota muda yang terluka parah, dia sangat ketakutan. Dia buru-buru maju ke depan dan bertanya, Tuan kota muda, apa kabar? Siapa yang begitu berani? Manajer yang, kamu datang pada waktu yang tepat, bunuh bajingan kecil ini untukku. Tuan kota muda menunjuk ke arah Feng Wuchen dan berteriak dengan marah. Itu adalah nada yang sangat memerintah. Manajer yang menoleh untuk melihat Feng Wuchen. Wajahnya sangat dingin. Dia tidak peduli siapa Feng Wuchen, tetapi menyinggung tuan kota muda, bagaimana manajer yang bisa menyelamatkan Feng Wuchen. Sebelum manajer yang berbicara, pelayan yang menerima Feng Wuchen buru-buru berkata, Manajer yang, tuan kota mudalah yang mengambil langkah pertama, dan Tamparan Sebelum pelayan itu selesai berbicara, manajer yang sudah menamparnya dan berteriak dengan marah, Kapan giliranmu untuk berbicara? Apakah Anda memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan manajer ini? Hanya seorang pelayan kecil, jika kamu berbicara omong kosong lagi, manajer ini akan membunuhmu. Tamparan manajer yang langsung membuat wajah pelayan itu membengkak. Bibirnya berdarah. Terlihat tamparannya sangat berat. Pembantu itu ketakutan. Dia menutup mulutnya dan tidak berani berbicara. Air mata keluhan mengalir keluar. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Dia tidak mengira manajer yang begitu buta. Jelas sekali dia ingin melindungi tuan kota muda. Nak, beraninya kamu melukai tuan kota muda. Tahukah kamu konsekuensinya? Manajer yang bertanya dengan dingin. Aura kuat kaisar ilahi bintang tiga meledak saat dia berencana untuk menekan Feng Wuchen. Tapi yang mengejutkan manajer yang adalah ekspresi Feng Wuchen tidak berubah sama sekali. Manajer yang, bocah ini terlalu sombong. Lumpuhkan lengan dan kakinya dulu. Kalau begitu, biarkan tuan kota muda menghukumnya. Seseorang menunjuk ke arah Feng Wuchen dan berteriak dengan marah. Jelas sekali bahwa dia mencoba mengjilat tuan kota muda. Manajer yang, seseorang telah melapor kepada penguasa kota. Saya yakin penguasa kota dan yang lainnya akan segera datang, kata orang lain. Oh, sudahkah Anda melapor ke penguasa kota? Mata manajer yang berbinar gembira. Jika dia bisa tampil baik di depan penguasa kota, akan ada banyak keuntungan di masa depan. Meskipun dia bukan manajer kamar dagang dan membuat iri banyak orang, Yang Hai masih serakah. Terlebih lagi, harta karun kamar dagang bukanlah sesuatu yang bisa dia ambil sesuai keinginannya. Jika dia bisa mengjilat tuan kota, tentu akan ada banyak keuntungan baginya. Apa kamu baik-baik saja? Feng Wuchen memandang pelayan itu dan bertanya. Pelayan itu ditampar karena dia, jadi wajar saja jika Feng Wuchen mengkhawatirkannya. Pelayan itu menutup mulutnya dan menggelengkan kepalanya. Di depan manajer Yang, bagaimana dia berani mengeluh? Seorang pelayan kecil tidak punya hak. Jika dia tidak melakukannya dengan baik, dia akan dikeluarkan dari kamar dagang. Dengan kemampuan manajer Yang, mengusir pelayan itu semudah membalikkan tangannya. Bocah, apakah kamu tuli? Tidakkah kamu mendengarku bertanya padamu? Pengabayan Feng Wuchen membuat marah manajer Yang. Feng Wuchen menatap manajer Yang dengan dingin. Tatapannya yang menakutkan membuat manajer Yang takut. Dia berpikir dalam hati, tatapan menakutkan macam apa ini? Itu sebenarnya membuatku merasa takut. Saya tidak menyangka sampah seperti Anda menjadi manajer kamar dagang, kata Feng Wuchen dingin. Anak nakal, kamu berani menghinaku, kamu mendekati kematian. Yang Hai sangat marah, wajahnya pucat. Dia tiba-tiba meninju ke arah Feng Wuchen tanpa ampun. Ledakan. Kaca. Engah. Tinju Feng Wuchen menghadapi serangan Yang Hai. Dengan suara keras, kekuatan yang mendominasi langsung menghancurkan tulang di lengan Yang Hai. Yang Hai memuntahkan setegup darah dan dikirim terbang, menabrak selusin petani. Melihat pemandangan ini, semua orang di aula sangat terkejut hingga mulut mereka terbuka lebar. Tuan kota muda itu tercengang. Tidak ada yang mengira kekuatan Feng Wuchen akan sekuat itu. Tidak ada yang mengira Feng Wuchen akan berani menyerang manajer kamar dagang. Gila. Dia pasti gila. Dia bahkan berani memukul manajer Yang. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada kamar dagang. Apa yang kamu tunggu? Cepat pergi dan lapor ke Presiden dan sesepuh. Terlalu sombong. Terlalu sombong. Benar-benar melanggar hukum. 2142. Bajingan kecil, beraninya kamu melumpuhkan salah satu tanganku. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan kamar dagang hidup-hidup hari ini. Manajer yang menahan rasa sakit di lengannya yang patah dan meraung ke arah Feng Wuchen dengan gila. Suaranya sangat keras sehingga seluruh kamar dagang dapat mendengarnya, menyebabkan semua orang di aula gemetar ketakutan. Manajer Yang yang menyinggung pasti tidak akan berakhir dengan baik. Feng Wuchen melumpuhkan tangan manajer Yang, yang merupakan tangan yang sama yang menamparkan pelayan itu. Itu bisa dianggap membantu pelayan melampiaskan amarahnya. Tapi itu belum berakhir. Feng Wuchen tidak akan melepaskan manajer Yang begitu saja. Kamu, apa yang kamu coba lakukan? Ini adalah kamar dagang. Presiden dan para tetua akan segera datang. Jika kamu berani menyakitiku, mereka pasti tidak akan memaafkanmu. Melihat Feng Wuchen berjalan selangkah demi selangkah, manajer yang berteriak dengan marah dengan perasaan bersalah. Tanpa menggunakan kekuatan apapun, dia melumpuhkan tangan Kaisar Dewa Bintang Tiga dengan satu pukulan. Bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa Feng Wuchen sangat kuat. Apakah begitu? Feng Wuchen berkata dengan dingin, lalu menendangnya. Bang! Puff! Feng Wuchen menendang dada Yang Hai dengan keras. Dengan suara keras yang teredam, kekuatan yang mendominasi menyebabkan Yang Hai memuntahkan darah dan luka-lukanya langsung memburuk. Bocah busuk, menurutku kamu bosan hidup. Tahukah Anda bahwa saya adalah manajer umum kamar dagang? Yang Hai, yang marah dan ketakutan, meraung lagi. Terluka parah oleh Feng Wuchen di depan banyak orang. Sebagai manajer umum kamar dagang, dia kehilangan seluruh wajahnya. Kapan Yang Hai dianiaya seperti ini di kota Luo Fei? Kapan dia mengalami kekesalan seperti itu? Kapan dia belum menjadi tinggi dan perkasa? Sekarang Feng Wuchen terluka parah, Yang Hai merasa seluruh martabat dan rasa superioritasnya telah diinjak-injak. Bagaimana dia bisa menerima hal ini? Feng Wuchen menginjak kepala Yang Hai dan berkata dengan dingin, sebagai manajer umum kamar dagang, Anda tidak bertanya apa yang terjadi dan tidak membedakan antara benar dan salah. Anda datang dan menamparkan pelayan itu. Apakah Anda memenuhi syarat untuk menjadi seorang manajer umum? Anda telah kehilangan seluruh wajah kamar dagang. Para pembudidaya yang berteriak-teriak di aula semua menutup mulut karena ketakutan, takut akan memprovokasi Feng Wuchen. Metode kejam Feng Wuchen telah lama membuat mereka takut. Pada saat ini, bahkan jika manajer yang diinjak oleh Feng Wuchen, tidak ada dari mereka yang berani bersuara. Bukan hakmu untuk memberitahuku apa yang ingin aku lakukan. Kamu pikir kamu ini siapa? Lalu bagaimana jika Anda memiliki basis kultivasi yang kuat? Bunuh aku jika kamu punya nyali. Bahkan jika Feng Wuchen menginjaknya, manajer yang tidak takut sama sekali. Bagaimanapun, ini adalah kamar dagang. Kamu pikir aku tidak berani? Feng Wuchen mencibir. Itu hanyalah manajer kamar dagang kecil. Jika Feng Wuchen membunuhnya, biarlah. Belum lagi cabangnya, bahkan kantor pusatnya pun tidak akan berani melakukan apapun terhadap Feng Wuchen. Kalau begitu kamu bisa mencobanya. Manajer yang berkata dengan keras kepala. Dia sangat yakin bahwa kekuatan kamar dagang dapat langsung membunuh Feng Wuchen. Apakah ini kata-kata terakhirmu? Feng Wuchen mencibir. Kemudian, dia mengangkat kakinya dan hendak menginjak Yang Hai sampai mati. Pemimpin guild dan para tetua ada di sini. Pada saat ini, seseorang berteriak, dan pandangan semua orang beralih ke sumber suara. Bajingan kecil, presiden dan tetua ada di sini. Mari kita lihat betapa sombongnya kamu. Tidak peduli seberapa kuat kultifasi kamu, kamu bukanlah lawan mereka. Tunggu saja kematianmu. Tuan kota muda itu menatap Feng Wuchen dengan galak dan berkata dengan marah. Bocah nakal, kematianmu ada di sini. Mendengar presiden dan tetua ada di sini, manajer yang sangat gembira. Apakah begitu? Feng Wuchen tidak setuju. Dia masih menginjaknya, tapi dia sudah menarik kembali kekuatannya. Bang! Engah! Dengan hentakan, terdengar suara ledakan yang teredam. Manajer yang menjerit dan mengeluarkan seteguk darah. Tulang di dadanya sudah patah. Jika Feng Wuchen tidak menarik kembali kekuatannya, manajer yang pasti sudah mati. Pemimpin persekutuan, tetua, cepat selamatkan aku. Manajer yang berteriak putus asa. Presiden Zhao Yunsan dan ketiga tetua bergegas mendekat. Mengetahui bahwa manajer yang terluka parah, Zhao Yunsan dan yang lainnya sangat marah. Siapa yang berani menimbulkan masalah di kamar dagang? Bahkan berani melukai pengelola kamar dagang, mereka pasti lelah hidup. Zhao Yunsan dan ketiga tetua bergegas mendekat. Semua orang di aula memasang ekspresi hormat di wajah mereka saat mereka dengan hormat menyapa ketua Zhao. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang membuat masalah di kamar dagang? Zhao Yunsan bertanya dengan wajah gelap. Presiden, saya di sini. Bocah busuk inilah yang menyebabkan masalah. Dia tidak hanya melukai tuan kota muda, dia bahkan melukai saya. Presiden, cepat bunuh dia. Bunuh dia, Yanghai berteriak dengan ekspresi buas. Ketika Zhao Yunsan dan ketiga tetua muncul, para penggarap di aula mulai mengutuk lagi. Namun, ketika Zhao Yunsan dan ketiga tetua menoleh untuk melihat Feng Wuchen, wajah mereka melebar karena terkejut. Lord Feng. Itu benar, itu benar, itu pasti Tuan Feng. Mengapa Lord Feng datang ke kamar dagang Neterward? Setelah pulih dari keterkejutannya, Zhao Yunsan dan yang lainnya dengan cepat pulih. Saat mereka hendak melangkah maju dan menyambutnya, Feng Wuchen menghentikan mereka dengan transmisi suara. Presiden, para tetua, cepat selamatkan aku. Teriak Yanghai. Dia tidak melihat ekspresi ketakutan Zhao Yunsan dan ketiga tetua. Zhao Yunsan dan ketiga tetua tidak mengatakan apa-apa. Mereka berdiri diam di samping dan mengawasi. Mereka tidak peduli dengan hidup atau mati Yanghai. Melihat Zhao Yunsan dan ketiga tetua tidak melakukan apapun, semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Yanghai hendak dipukuli sampai mati, tapi Zhao Yunsan dan yang lainnya tidak melakukan apa-apa. Mereka sama sekali tidak berniat menghentikan Yanghai. Zhao Yunsan dan tiga tetua lainnya, yang baru saja memasang ekspresi muram, tampak sangat tenang. Presiden, para tetua, apa yang kalian semua lakukan? Yanghai memandang Zhao Yunsan dan ketiga tetua dengan bingung. Perasaan tidak nyaman, takut, dan putus asa muncul di hatinya. Perasaan tidak nyaman, takut, dan putus asa yang intens datang dari Feng Wuchen. Mungkinkah latar belakang Feng Wuchen sangat menakutkan? Begitu menakutkan sehingga Zhao Yunsan dan yang lainnya tidak berani ikut campur. Semakin Yanghai memikirkannya, dia menjadi semakin ketakutan. Jika tidak demikian, sebagai kepala pelayan, Zhao Yunsan dan ketiga tetua pasti tidak akan duduk diam. Zhao Yunsan, apa maksudnya ini? Apakah kalian semua buta? Tidak bisakah anda melihat bahwa kepala pejabat yang akan dipukuli sampai mati? Tuan Kota Muda tidak tahan lagi dan berteriak dengan marah kepada Zhao Yunsan dan tiga tetua lainnya. Kami tidak memenuhi syarat untuk ikut campur. Zhao Yunsan berkata dengan ringan. Jelas sekali, dia telah menyerahkan hidup atau mati Yanghai kepada Feng Wuchen. Tidak memenuhi syarat. Semua orang semakin bingung. Apa maksud kalimat ini? Apa yang dia maksud dengan tidak memenuhi syarat untuk ikut campur? Semua orang tanpa sadar memandang Feng Wuchen. Mereka berpikir, mungkinkah ini ada hubungannya dengan Feng Wuchen? Siapa dia? Presiden dan ketiga tetua tidak berani menghentikannya. Pelayan yang menerima Feng Wuchen memandang Feng Wuchen dengan kaget. Yanghai memandang Feng Wuchen dengan sangat ketakutan. Dia menyadari bahwa Feng Wuchen memiliki latar belakang yang bagus dan menyesalinya. Bang, bang, bang. Ah, ah, ah. Feng Wuchen lalu menginjak tangan dan kaki Yanghai. Dagingnya hancur parah dan darah mengalir keluar. Rasa sakit yang luar biasa membuat Yanghai menjerit memilukan. Cara kejamnya mengejutkan semua orang di aula. Mereka sangat ketakutan. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu bukan lagi pengurus utama kamar dagang. Seharusnya aku membunuhmu, tapi menurutku itu akan terlalu mudah bagimu. Hanya menyanyiakan sisa hidupmu. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dia langsung menghancurkan budidaya Yanghai dan mengusirnya dari aula. 2143 Aula kembali sunyi senyap. Bahkan suara pin terjatuh pun terdengar. Zhao Yunsan dan ketiga tetua benar-benar memandang tanpa daya saat Feng Wuchen melumpuhkan anggota tubuh Yanghai. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, bahkan orang bodoh pun dapat yakin bahwa kekuatan Feng Wuchen sangat menakutkan. Setidaknya, itu bisa membuat Zhao Yunsan dan yang lainnya tidak berani bersuara. Yanghai yang berdarah diusir dari aula. Para pembudidaya yang hendak masuk terkejut dan tercengang di tempat. Ini, ini manajer Yang. Tidak mungkin. Apa yang sedang terjadi? Anggota tubuh manajer yang lumpuh. Mungkinkah dia membuat marah presiden dan yang lainnya? Tidak disangka manajer Yang yang arogan dan lalim suatu hari nanti akan menjadi lumpuh. Sungguh memuaskan. Para penggarap di luar aula benar-benar ketakutan. Tidak ada yang berani memasuki aula karena takut menimbulkan masalah. Zhao Yunsan, aku tidak peduli hubungan apa yang kamu miliki dengan anak ini. Ayahku akan segera datang. Jika kamu tidak melakukan apapun, ayahku yang akan datang. Tuan Kota Muda itu berteriak pada Zhao Yunsan. Tuan Kota Muda, saya menyarankan Anda untuk segera pergi. Zhao Yunsan berkata dengan acuh tak acuh. Dia mengingatkan Tuan Kota Muda bahwa meskipun ayahnya datang, itu tidak akan ada gunanya. Feng Wuchen telah memberi pelajaran kepada Tuan Kota Muda itu. Dia tidak ingin mempersulitnya. Huff, saya tahu anak ini memiliki beberapa kemampuan. Tapi kamu mungkin takut padanya, tapi aku tidak. Tuan Kota Muda itu berteriak dengan marah. Zhao Yunsan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia sudah mengingatkan Tuan Kota Muda. Karena Tuan Kota Muda tidak mendengarkan, dia tidak mau ikut campur. Presiden Zhao, manajer kamar dagang Anda benar-benar sombong. Feng Wuchen memandang Zhao Yunsan dan tersenyum. Mendengar ini, wajah lama Zhao Yunsan terkejut. Keringat dingin mengucur di punggungnya. Dia segera berkata, mulai hari ini dan seterusnya, Yang Hai tidak lagi menjadi manajer kamar dagang. Karena kata-kata Feng Wuchen, Zhao Yunsan benar-benar mengusir Yang Hai dari kamar dagang. Dan semua orang dapat melihat bahwa Zhao Yunsan sangat menghormati Feng Wuchen. Mengejutkan. Sangat mengejutkan. Semua orang di aula, termasuk penjaga dan pelayan kamar dagang, Memandang Feng Wuchen dengan kaget dan penasaran. Siapa bajingan kecil ini? Sebagai ahli dewa tertinggi bintang 9, Zhao Yunsan tidak perlu takut pada anak ini. Wajah Tuan Kota Muda menjadi semakin jelek saat dia mulai takut pada Feng Wuchen. Seseorang yang bahkan ditakuti oleh Zhao Yunsan, Dapat dibayangkan bahwa latar belakangnya pasti tidak kecil. Namun, karena mengira kota terbang yang jatuh mendapat dukungan dari klan Wuyun, Tuan Kota Muda merasa jauh lebih lega. Kekuatan klan Wuyun bahkan lebih kuat daripada kamar dagang. Tuan Kota ada di sini. Tuan Kota ada di sini. Teriakan Hebo Siuze tiba-tiba datang dari luar aula. Banyak penggarap di aula besar menjadi lebih berharap. Mereka tidak lagi bergembira atas kemalangan Xiao Chen. Bahkan Zhao Yunsan harus menghormatinya. Hak apa yang mereka miliki untuk menyombongkan kemalangannya. Mereka tidak ingin memprovokasi Feng Wuchen. Tuan Kota Muda dan Yang Hai adalah contohnya. Mungkin dia akan segera mengetahui identitas Feng Wuchen. Nak, bahkan jika kamu mendapat dukungan Zhao Yunsan hari ini, kamu tidak akan bisa bertahan. Jika mereka berani campur tangan, itu juga jalan buntu. Tuan Kota Muda berkata dengan arogan. Namun, Zhao Yunsan tidak tergerak sama sekali. Wajah Feng Wuchen masih tidak berubah. Kota terbang kecil yang jatuh, Feng Wuchen tidak menganggapnya serius sama sekali. Segera, seorang pria parubaya memimpin beberapa pria tua ke aula kamar dagang. Aura yang sangat menakutkan menyelimuti aula, menyebabkan semua orang hampir tercekik dan jatuh ke tanah. Ini adalah pakar yang kuat. Auranya saja sudah cukup membuat orang gemetar ketakutan. Pria parubaya yang memimpin adalah penguasa kota-kota terbang yang jatuh, Su Yuan. Dia adalah dewa tertinggi bintang enam dengan kekuatan yang menakutkan. Salam, Tuan Kota. Di aula, Siuze bangkit dan memberi salam dengan hormat. Tatapan Su Yuan pertama kali menatap Tuan Kota Muda yang terluka parah. Wajahnya sangat pucat saat dia bertanya dengan suara yang dalam, Tianer, bagaimana lukamu? Siapa yang menyakitimu? Ayah, ini anak nakal. Ayah, cepat bunuh dia. Su Yun Tian menunjuk ke arah Feng Wuchen dan berkata dengan marah. Tatapan tajam Su Yuan menyapu ke arah Feng Wuchen. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berkata dengan muram, Nak, kamu lelah hidup. Kamu bahkan berani menyentuh anakku. Feng Wuchen tersenyum tipis. Masih tidak ada perubahan pada ekspresinya. Apa penguasa kota-kota terbang yang jatuh? Feng Wuchen tidak pernah merasa takut. Kalau tidak, dia pasti sudah lama melarikan diri. Melihat ekspresi tenang Feng Wuchen, semua orang di aula semakin terkejut. Apa latar belakang Feng Wuchen? Dia bahkan tidak takut pada penguasa kota-kota terbang yang jatuh. Apakah dia tidak mengetahui kekuatan di balik Faling Flying City? Su Yuan, kamu harus berpikir jernih sebelum mengambil tindakan. Kalau tidak, akan terlambat untuk menyesal. Melihat Su Yuan hendak bergerak, Zhao Yun San segera mengingatkannya. Ayah, Zhao Yun San dan yang lainnya mengenal bocah ini. Mereka lebih memilih membantu bocah ini daripada membantuku. Su Yun Tian mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Dia ingin mencabik-cabik Zhao Yun San dan yang lainnya. Mendengar ini, wajah Su Yuan menjadi gelap. Seseorang yang bisa membuat Zhao Yun San takut pasti memiliki latar belakang yang kuat. Namun, karena mengira dia mendapat dukungan dari Sekte Wuyun, Su Yuan tidak perlu takut. Kekhawatiran di hatinya terhapus. Zhao Yun San, anakku terluka parah olehnya. Tidak apa-apa jika kamu tidak peduli, tapi sebaiknya kamu tidak menghentikanku. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Bahkan jika markas mengirim orang, aku harus membunuh bocah ini. Hari ini, jangan meragukan kata-kataku. Jangan lupa, Kadin saat ini tidak lagi sama seperti dulu. Pikirkan tentang siapa penguasa Neter World sekarang. Su Yuan berkata dengan dingin. Tuan dunia Neter, bukankah itu istana iblis Neter? Sebagai salah satu kekuatan utama dunia Neter, Sekte Wuyun secara alami ditelan oleh istana iblis Neter. Dengan dukungan istana iblis Neter, Su Yuan tentu saja tidak takut dengan markas besar. Namun, Su Yuan tidak tahu seberapa kuat orang yang disinggung Su Yun Tian. Mendengar kata-kata Su Yuan, Feng Wu Chen tersenyum. Zhao Yun San menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Jangan khawatir, Pak Tua hanya mengingatkanmu tentang kebaikan. Dia tidak punya niat untuk ikut campur, juga tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Huff, setidaknya Anda tahu tempat Anda. Su Yuan mencibir dengan jijik. Jika Zhao Yun San tidak ikut campur, dia tidak akan mempersulit Zhao Yun San. Meskipun Sekte Wuyun memiliki istana iblis Neter di belakang mereka, Su Yuan tidak berani mengatakan bahwa istana iblis Neter akan mengambil tindakan untuk kota terbang kecil yang jatuh. Karena itu, dia tidak ingin berselisih dengan Zhao Yun San. Nak, bagaimana kamu ingin mati? Su Yuan memelototi Feng Wu Chen dan bertanya. Tinjunya sudah dipenuhi dengan kekuatan mengerikan yang bisa mengguncang jiwa seseorang. Apakah kamu yakin tidak akan menyesalinya? Feng Wu Chen bertanya sambil tersenyum tipis. Ayah, jangan buang waktu berbicara omong kosong dengan sampah ini, bunuh dia. Su Yun Tian berteriak dengan marah, berharap Feng Wu Chen mati di hadapannya. Su Yuan mendengus dingin. Sosoknya bersinar dan muncul di depan Feng Wu Chen dalam sekejap. Kecepatannya sangat menakutkan saat dia melayangkan pukulan ke arah Feng Wu Chen. Dengan momentum yang begitu menakutkan, jika Feng Wu Chen terkena, dia pasti akan berubah menjadi kabut berdarah. Feng Wu Chen tidak menunjukkan rasa takut dan tidak bergerak. Sebaliknya, senyuman sinis muncul di wajahnya. Bang! Tepat ketika Tinju menakutkan Su Yuan berjarak kurang dari setengah meter dari Feng Wu Chen, terdengar suara ledakan. Tinju Su Yuan ditangkap oleh sebuah tangan dalam sekejap mata, seolah-olah dijepit oleh penjepit besi. Rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya. Seorang ahli dewa guru yang hebat, Su Yuan sangat ketakutan. 2144. Pukulan Su Yuan seperti batu yang tenggelam ke laut. Itu tidak menimbulkan riak apapun. Kekuatan yang besar membuatnya sulit bernapas. Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia merasakan aura kematian. Kekuatan itu sangat menakutkan. Itu sangat menakutkan sehingga Su Yuan tidak tahu level apa itu. Namun, dia yakin bahwa itu berada pada level penguasa yang agung, atau bahkan lebih menakutkan. Aura yang sangat menakutkan menyapu aula, membuat semua orang ketakutan. Itu dia, Zhao Yunsan hampir jatuh ke tanah. Bola matanya hampir lepas dari rongganya. Pendatang baru itu tidak lain adalah Tiantu. Tiantu adalah seorang ahli Sein Transformation. Kekuatannya sangat menakutkan. Justru karena inilah Su Yuan tidak dapat mengetahui basis budidaya Tiantu. Dia salah mengira bahwa itu berada pada level raja yang agung. Zhao Yunsan tidak akan pernah melupakan teror Tiantu selama sisa hidupnya. Dalam pertempuran itu, Dewa Perang Berdarah mampu bersaing dengan Xuanyu, yang terkuat dari tujuh alam surgawi. Seberapa mengerikankah hal itu? Selain itu, reputasi Dewa Perang Berdarah diketahui oleh semua pakar terkemuka di tujuh alam surgawi. Semua orang di aula memandang Tiantu dengan ngeri. Kamu, kamu adalah Dewa Perang Berdarah. Tuan Tiantu, saat dia melihat barisan Tiantu, murid Su Yuan menyusut. Dia sangat ketakutan. Tuan Tiantu, ketiga tetua kota terbang jatuh segera berlutut ketakutan. Dewa Perang Berdarah. Tuan Tiantu, ekspresi semua orang di aula berubah drastis. Mereka semua telah mendengar tentang pertempuran yang menghancurkan bumi itu. Reputasi Dewa Perang Berdarah sekali lagi menyebar ke seluruh tujuh alam surgawi. Oh, kamu kenal saya, Tiantu tersenyum dingin. Lalu, dia melepaskan cengkeramannya. Saat Tiantu melepaskan cengkeramannya, Su Yuan segera berlutut dan memohon belas kasihan. Tuan Tiantu, mohon ampuni nyawa saya. Saya buta. Mohon ampunilah saya, Tuan Tiantu. Ayah, Su Yun San tercengang. Ketakutan yang luar biasa muncul di hatinya. Dia tahu bahwa dia telah memprovokasi seseorang yang tidak seharusnya dia lakukan. Kemungkinan besar Falling Flying City akan dimasukkan ke dalam kutukan abadi. Tidak ada gunanya memberi tahuku. Katakan pada tuanku, kata Tiantu dengan dingin. Menguasai. Pemimpin Dewa Perang Berdarah, Guru Tiantu, yang kekuatannya mengguncang tujuh alam surgawi, adalah Feng Wuchen. Pada saat ini, selain Zhao Yun San dan ketiga tetua, semua orang memandang Feng Wuchen seolah-olah mereka sedang melihat iblis. Dia, dia adalah Feng, Tuan Feng. Su Yuan benar-benar tercengang. Dia sebenarnya ingin membunuh Feng Wuchen sekarang. Sudah berakhir. Dia benar-benar menyinggung Tuan Feng. Ketiga tetua kota terbang yang jatuh gemetar putus asa. Tuan Feng, Su Yun San terjatuh ke tanah, tampak seperti kehilangan jiwanya. Dia sudah menyerah pada hidupnya. Ya Tuhan, apakah dia Tuan Feng? Pencipta cincin luar angkasa dan manik ilahi yang menentang surga. Saya tidak berpikir bahwa Tuan Feng benar-benar akan datang ke alam neter kita. Bukankah aku baru saja mempermalukan Tuan Feng? Tuan Feng tidak akan menentangku, kan? Sudah berakhir, sudah berakhir. Saya masih menunjuk ke arah Tuan Feng dan mengutuknya. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Para penggarap di aula semuanya panik. Tidak ada yang mengira pemuda di depan mereka adalah Tuan Feng, yang kekuatannya mengguncang tujuh alam dewa. Tuan Feng, tolong selamatkan nyawaku. Orang rendahan ini mempunyai mata tetapi tidak bisa melihat. Aku tidak mengenali penampilan sebenarnya Tuan Feng dan menyinggung Tuan Feng. Aku mohon pengampunan Tuan Feng. Su Yuan bersujud dan memohon belas kasihan karena ketakutan. Bajingan kecil, cepat berlutut di hadapan Tuan Feng. Su Yuan memelototi Su Yun San dan berteriak. Dia sangat ingin menamparkan Su Yun San sampai mati. Su Yun San segera berlutut ketakutan dan bersujud. Maaf, Tuan Feng. Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak meremehkanmu. Aku seharusnya tidak begitu sombong. Tolong selamatkan hidupku, Tuan Feng. Meskipun kota terbang yang jatuh mendapat dukungan dari Sekte Wuyun, mereka bukanlah tandingan Feng Wuchen. Feng Wuchen dapat memusnahkan Sekte Wuyun dengan satu perintah. Bahkan jika masih ada Istana Iblis Dunia Bawah, akankah Istana Iblis Dunia Bawah menjadi musuh Feng Wuchen lagi demi Sekte Wuyun kecil? Melihat Su Yuan bersujud dan memohon belas kasihan, Zhao Yun San menggelengkan kepalanya sedikit. Bahkan jika dia ingin membantu, dia tidak memiliki kualifikasi untuk memohon kepada Feng Wuchen. Bukankah kamu baru saja ingin membunuhku? Feng Wuchen bertanya sambil mencibir dan memandang Su Yuan sambil bercanda. Tidak, 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 Tuan Feng pasti bercanda. Saya baru saja mengetahui identitas Tuan Feng. Jika tidak, saya tidak akan berani menyinggung Tuan Feng bahkan jika saya punya 10 ribu nyali. Su Yuan berkata dengan ketakutan. Putramu cukup sombong. Apakah kamu yang mengajarinya? Feng Wuchen bertanya lagi. Su Yuan berkeringat dingin dan berkata dengan ketakutan, Tuan Feng, orang rendahan ini hanya mempunyai satu putra saja. Saya mohon pada Tuan Feng untuk mengampuni nyawanya. Setelah kita kembali, orang rendahan ini akan mendisiplinkannya dengan ketat dan tidak pernah membiarkannya menyebabkan masalah. Masalah lagi. Tuan Feng, tolong selamatkan hidupku. Saya tahu saya salah. Saya akan berubah. Saya akan berubah. Saya akan melakukan apapun yang diminta Tuan Feng. Saya tidak akan mengeluh. Su Yunsan bersujud dan memohon belas kasihan. Dia sangat menyesal karena ususnya berubah menjadi hijau. Presiden Zhao, ini adalah wilayah Anda. Andalah yang berhak memutuskan. Feng Wuchen memandang Zhao Yunsan dan tersenyum. Bagaimana mungkin Zhao Yunsan tidak memahami maksud Feng Wuchen? Ini adalah kamar dagang. Zhao Yunsan adalah presidennya dan dia juga hadir. Feng Wuchen menatap wajah Zhao Yunsan. Namun, wajah Feng Wuchen membuat Zhao Yunsan merasa tersanjung. Ya, Tuan Feng. Zhao Yunsan menjawab dengan hormat. Dia sangat gembira. Dia memandang Su Yuan yang ketakutan. Sebelum Zhao Yunsan dapat mengatakan apapun, Su Yuan segera memohon belas kasihan. Presiden Zhao, demi persahabatan kita selama bertahun-tahun, tolong selamatkan nyawa putra saya. Su Yuan tahu dia tidak akan bisa hidup. Huh, Pak Tua sudah mengingatkanmu, tetapi kamu tidak mendengarkan. Zhao Yunsan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia langsung menamparkan kepala Su Yuan. Kekuatan mengerikan itu secara langsung menghancurkan roh primordial Su Yuan. Tamparan Zhao Yunsan membuat Feng Wuchen sangat puas. Ayah, Su Yunsan berteriak dalam kesedihan dan ketakutan. Ketakutan yang kuat muncul dari lubuk jiwanya. Ketakutan ini terpatri dalam di tulangnya. Di seluruh aula, selain orang-orang dari kamar dagang, para penggarap lainnya sudah ketakutan setengah mati. Su Yunsan, apa yang kamu lakukan di kota Luofei? Menurutku Pak Tua tidak perlu bicara lebih banyak, kan? Jangan salahkan Pak Tua karena kejam. Salahkan diri anda sendiri karena terlalu sombong dan merendahkan. Zhao Yunsan memandang Su Yunsan dan bertanya. Su Yunsan mengandalkan dukungan dari klan Wuyun. Dia biasanya sombong dan merasa dirinya tidak terkalahkan. Dia berani menyinggung siapapun. Sayangnya, dia menyinggung seseorang yang tidak mampu dia sakiti hari ini. Su Yunsan terdiam. Dia tahu dia akan mati hari ini. Tidak ada gunanya menyesal. Presiden Zhao, saya tahu bahwa saya akan mati hari ini. Saya tahu betapa bodohnya saya hari ini. Saya harus mengatakan bahwa saya selalu bodoh. Saya hanya menyesal karena saya baru bangun sekarang. Jika ada kehidupan setelah kematian, Su Yunsan pasti akan melakukannya. Tidak menjadi sampah di dunia ini. Tapi akankah ada akhirat? Su Yunsan sepertinya sudah menerima nasibnya. Dia tidak lagi merasa takut seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia menghadapinya seperti laki-laki. Mendengar perkataan Su Yunsan, Feng Wuchen sedikit terkejut. Huh, sudah terlambat. Zhao Yunsan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Pada akhirnya, dia tetap menamparkan kepala Su Yunsan. Karena itu adalah niat Feng Wuchen, Zhao Yunsan pasti tidak akan berbelas kasihan. 2145. Kekuatan ilahi abadi jauh lebih kuat daripada kekuatan abadi dunia fana. Aku ingin tahu ahli seperti apa yang dapat memisahkan kekuatan mengerikan dari langit dan bumi, dan itu masih dalam kondisi awalnya. Setelah kembali ke Istana Dewa Naga, Feng Wuchen segera memasuki teror cincin ilahi. Dia berencana untuk menyempurnakan kekuatan ilahi abadi dan menerobos ke alam dewa tertinggi sesegera mungkin. Sambil berpikir, Feng Wuchen mengaktifkan kekuatan abadi. Sebagai perbandingan, meski aura keduanya serupa, kekuatannya sangat berbeda. 10 kekuatan kuno dunia fana telah diintegrasikan ke dalam esensi ilahi. Meskipun hal itu dapat membuat esensi ilahi lebih kuat dari orang biasa, itu terlalu sia-sia. Sekarang aku memiliki kekuatan kuno yang lebih kuat, aku akan membiarkan mereka bersatu kembali, Feng Wuchen berkata pada dirinya sendiri sambil tersenyum. Meskipun Feng Wuchen telah mengintegrasikan 10 kekuatan kuno ke dalam esensi ilahi, dia dapat memisahkannya kapan saja dia ingin mengaktifkannya. Feng Wuchen pertama-tama memadatkan avatar roh primordial, lalu mengaktifkan kekuatannya untuk membungkus kekuatan ilahi abadi dalam keadaan awalnya. Teknik Dewa Naga tertinggi dipercepat, dan Feng Wuchen memasuki kondisi kultivasi. Kekuatan ilahi yang abadi masih dalam kondisi awalnya, jadi menyempurnakannya tidak akan terlalu sulit. Itu hanya butuh waktu. Siaw-siaw dan yang lainnya tidak akan kembali untuk sementara waktu. Dengan adanya Yejianying, tidak akan terjadi apa-apa. Saya akan menggunakan kesempatan ini untuk menerobos ke alam Dewa Tertinggi, kata Feng Wuchen pada dirinya sendiri. Dengan pil mistik pemecah kemalangan dan kekuatan kuno yang siap, Feng Wuchen secara alami akan menerobos ke alam Dewa Tertinggi. Sangat penting bagi Feng Wuchen untuk menerobos ke alam Dewa Tertinggi sesegera mungkin. Pada saat yang sama, di Aula Utama Istana Agung Ilahi, cahaya keemasan terang melesat ke langit dari Aula Utama. Pusaran emas besar muncul di kehampaan, dan dipenuhi aura menakutkan. Namun, aura menakutkan itu terhalang oleh pesona dan tidak bisa menyebar. Di Aula Utama, Zusa, Ruo Wuchen, dan pejabat tingkat tinggi lainnya mengepung formasi. Cahaya keemasan terang bersinar dari formasi. Tangan Zusa terus berubah saat dia menggumamkan beberapa mantra. Yang lain memperhatikan dengan tenang. Setelah beberapa saat, sosok terkondensasi dari titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dalam formasi emas. Itu adalah seorang pria muda. Aura menakutkan yang tak tertandingi dan tak terbayangkan menyebar dari tubuh pria itu. Namun, ia menghilang tanpa jejak seolah tidak pernah muncul. Namun, momen itu cukup membuat Zusa dan yang lainnya merasakan rasa takut yang kuat. Dia di sini, Zusa tiba-tiba membuka matanya, dan kegembiraan muncul di wajahnya. Selamat datang Tuhan dari dunia suci. Ruo Wuchen dan pejabat tingkat tinggi lainnya. Bangunlah, kata pemuda itu, kata Junior. Sepertinya sesuatu telah terjadi di tujuh alam dewa. Jika tidak, Anda tidak akan memanggil guru. Muda. Pria di depan Zusa adalah adik laki-laki Zusa. Kakak Senior benar. Jika bukan karena sesuatu yang besar, saya tidak akan memberi tahu guru. Zusa tidak tahu kapan gurunya menerima seorang murid, tetapi karena dia berasal dari dunia orang suci, Zusa tidak berani mengatakan apapun. Dia hanya bisa diam-diam menerima kakak laki-lakinya ini. Zusa kemudian menceritakan semua yang telah terjadi, termasuk Feng Wuchen dan Santong. Dia menceritakan semuanya dengan lengkap. Keturunan Dewa Naga Kuno, elit kuno, pria itu memandang Zusa dengan heran, dan matanya bersinar dengan rasa jijik dan jijik. Melihat penghinaan dan penghinaan pria itu, Zusa sangat marah. Namun, dia tidak berani berbuat apapun. Keturunan Dewa Naga Kuno saja tidak cukup. Namun, elit kuno sangat kuat. Kita bahkan tidak bisa mengalahkannya, kata Zusa sambil mengerutkan kening. Dia hanya seorang elit kuno kecil. Pria itu berkata dengan nada menghina. Karena ini tentang suku iblis surgawi, dan guru telah mengirim saya ke sini, mulai hari ini dan seterusnya. Anda harus mendengarkan perintah saya. Apakah Anda mengerti? Dimengerti, kata Zusa dengan enggan. Bagaimana denganmu? Pemuda itu memandang ke arah Ruo Wujian dan pejabat tingkat tinggi lainnya. Hanya satu pandangan saja sudah cukup untuk membuat mereka takut. Dipahami, kami akan mendengarkan Tuhan dari dunia suci, jawab para pejabat tinggi dengan ketakutan. Ingat, namaku Luo Tianran. Pria itu berkata dengan arogan. Dia sama sekali tidak peduli dengan Zusa dan yang lainnya karena dia berasal dari dunia suci. Dengan itu, Luo Tianran duduk di kursi Zusa. Kulit Zusa bergerak-gerak. Dia sangat marah sampai dia gatal. Namun, dia tidak mengatakan apapun dan hanya bisa menahannya. Adik laki-laki, sepertinya kamu tidak duduk dengan nyaman di kursi ini, Luo Tianran memandang Zusa dan menggoda. Penghinaannya bahkan lebih jelas terlihat. Selama Santong tidak tersingkir, saya tidak akan bisa duduk dengan nyaman, kata Zusa sambil menahan keinginan untuk membunuh Luo Tianran. Karena ini tentang suku iblis surgawi, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Dia hanya seorang elit kuno yang kecil. Menurutku, kamu tidak membutuhkan aku, kakak seniormu, untuk mengajarimu apa yang harus dilakukan. Bukan. Luo Tianran bertanya sambil tersenyum. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Kakak senior, Anda hanya perlu berurusan dengan elit kuno itu. Anda tidak perlu ikut campur dalam hal lain, Zusa mengangguk. Baiklah, carikan aku beberapa keindahan untuk aku nikmati. Luo Tianran melambaikan tangannya seolah sedang membuang sampah. Sikap arogan Luo Tianran membuat Zusa dan yang lainnya sangat tidak senang. Namun, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap Luo Tianran. Mereka hanya frustrasi. Di istana lain di Istana Dewa Utama Agung. Wajah Zusa sangat gelap. Dia tidak menyangka kakak senior yang baru pertama kali dia temui ini tidak memberinya wajah apapun. Lagi pula, Zusa adalah penguasa tujuh dunia dewa, bukan? Bahkan jika Luo Tianran berasal dari dunia suci dan merupakan kakak seniornya, dia setidaknya harus memberinya wajah, bukan? Namun, Luo Tianran tidak memberinya wajah apapun dan bersikeras untuk menekan Zusa. Tuan Dewa Utama yang Agung, kakak seniormu ini sangat tidak ramah padamu. Dari kelihatannya, dia ingin mengendalikan tujuh dunia dewa sendirian, kata Luo Wukian sambil mengerutkan kening. Tuan Dewa Utama yang Agung, motif orang ini tidak jelas. Namun, saya merasa hal itu sangat merugikan Anda, kata Bai Xiao Tian dengan cemas. Dia punya firasat buruk tetapi tidak bisa menjelaskannya. Jangan khawatir tentang dia. Ini menyangkut kelangsungan hidup suku Iblis Surgawi di tujuh dunia dewa. Selama Santong menunjukkan dirinya, dia pasti tidak akan berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Jika tidak, dia tidak akan bisa melakukannya. Jawaban kepada suku Iblis Surgawi di dunia suci, kata Zusa dengan suara yang dalam. Tuan Dewa Utama yang Agung, kapan kita akan bergerak? Su Mi bertanya dengan hormat. Tidak perlu terburu-buru. Karena dia ada di sini, dia tidak akan pergi secepat ini. Mari kita lihat dulu apa motif Luo Tian Ran, kata Zusa dengan suara yang dalam. Setelah jeda, Zusa melanjutkan, Hui Tian, segera kirimkan berita ini kepada tujuh kekuatan besar. Beritahu mereka apa yang terjadi dan beri mereka peringatan. Jika mereka tidak tahu apa yang baik bagi mereka, jangan salahkan aku atas hal ini. Tanpa ampun. Ya, saya akan segera melakukannya, kata Hui Tian dengan hormat dan menghilang dalam sekejap. Zusa jelas sudah menebaknya. Dengan kemunculan Anihilator, tujuh kekuatan besar telah menghilang. Tentu saja, mereka takut menyinggung Anihilator. Sekarang setelah seseorang dari dunia suci datang, Zusa perlu mengikat mereka lagi. Sekalipun dia tidak bisa mengikat mereka, dia tidak bisa membiarkan mereka berdiri di sisi Feng Wuchen. 2146 Pada pertarungan sebelumnya, Mihun telah muncul dan mengakhiri pertarungan. Feng Wuchen dan yang lainnya baru saja menang. Tapi kali ini, belum lagi Mihun, bahkan Santong bukanlah tandingan orang-orang dari dunia suci. Namun, Feng Wuchen dan yang lainnya tidak tahu tentang orang-orang dari dunia suci. Untungnya, Zusa dan yang lainnya membutuhkan waktu untuk pulih, jika tidak, mereka akan segera menyerang Kuil Dewanaga. Bagaimanapun, masih ada Mihun dan Suezanshen. Bahkan jika Luo Tianran bisa mengalahkan Santong, itu tidak mudah. Dengan dua kegagalan sebelumnya, Zusa tak mau gagal untuk ketiga kalinya. Oh, orang-orang dari dunia suci, Komandan Hui Tian, apakah ini benar? Di aula utama perlombaan penjaga spiritual, Hui Tian adalah orang pertama yang melaporkan berita tersebut. Bai Yunqi bertanya dengan kaget. Dia menatap Hui Tian seolah ingin melihat sesuatu dari matanya. Itu benar. Jika Patriark Bai tidak mempercayaiku, kamu bisa pergi ke aula agung ilahi untuk melihatnya. Namun, temperamen orang ini tidak terlalu baik. Hui Tian berkata dengan aneh, acuh tak acuh. Dia tidak berani tampil di depan Bai Yunqi. Tidak perlu, aku percaya padamu. Bai Yunqi menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa Hui Tian tidak berbohong. Hui Tian melanjutkan, saya harap Patriark Bai sudah siap. Setelah cedera Anda pulih, ini akan menjadi hari untuk menghancurkan Kuil Dewanaga. Komandan Hui Tian, karena dunia suci telah mengirimkan ahli, kita tidak perlu mengambil tindakan. Dengan kekuatannya, membunuh Santong dan Mihun sangatlah mudah. Kuil Dewanaga bukanlah ancaman sama sekali. Mengapa kita perlu campur tangan? Seorang tetua bertanya dengan bingung. Kakek, aku tidak bisa menjawabnya. Aku tidak punya hak untuk menebak keputusan Great Over God. Aku di sini hanya untuk memberitahu klan Soul Guard. Jika ada sesuatu yang kamu khawatirkan, kamu dapat mengirim seseorang keola Dewa Agung. Orang dari dunia suci itu selalu ada di sana, jawab Hui Tian. Grand Elder tidak bisa berkata-kata, tapi dia khawatir. Patriark Bai, saya masih harus memberitahu pasukan lain. Selamat tinggal. Hui Tian menangkupkan tinjunya dan menghilang dalam sekejap. Patriark, bagaimana menurutmu? Tetua Agung bertanya pada Bai Yun Qi. Bai Yun Qi mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, apa yang dikatakan Hui Tian seharusnya benar, tetapi pada saat yang sama, mereka juga ada di sini untuk melihat sikap kita. Pertempuran terakhir adalah karena kekuatan garis keturunan suku Iblis Surgawi. Akhir dari pertempuran telah tidak ada hubungannya dengan kita. Sekarang Sekte Iblis Lilin telah kembali, mereka di sini untuk melihat pendirian kita. Maksud pemimpin klan adalah jika kita tidak ikut campur, Susa akan tetap berurusan dengan kita. Seorang penatua menebak dan bertanya. Susa kejam dan tanpa belas kasihan. Sulit untuk mengatakannya. Belum lagi seorang ahli dari dunia orang suci telah datang. Apakah menurutmu dia akan menganggap kita serius? Bai Yun Qi menggelengkan kepalanya dengan lembut. Setelah jeda, Bai Yun Qi melanjutkan, orang-orang dari dunia suci bukannya tanpa manfaat bagi kita. Dengan bantuan para ahli dari dunia suci, kita tidak perlu takut sama sekali pada Santong dan Mihun. Kita bisa serang olah dewa naga tanpa rasa takut. Selama kita bisa mendapatkan kekuatan garis keturunan mereka, kekuatan kita pasti akan meningkat pesat. Patriark benar, semua petinggi mengangguk setuju. Pemimpin klan, anggota klan yang memantau kuil naga mengatakan bahwa generasi muda kuil naga semuanya telah pergi ke Gunung Roh Binatang. Mereka semua adalah Raja Dewa dan Kaisar Dewa, salah satu dari mereka berkata dengan hormat. Oh, Gunung Jiwa Binatang, sangat bagus. Kirim seseorang untuk segera menangkapnya. Bai Yun Qi mencibir. Komandan Huitian kemudian pergi ke kuil jiwa suci dan pasukan besar lainnya untuk memberitahu mereka tentang para ahli dari dunia suci. Akhirnya, dia sampai di Istana Iblis Neterward. Apa, para ahli dari dunia suci? Komandan Huitian, apakah kamu bercanda? Mengetahui bahwa para ahli dari dunia suci telah datang, hantu Neterward dan para petinggi terkejut. Mereka tidak percaya. Itu benar. Dewa Agung mengirimku untuk memberitahumu bahwa Mi Hun, Santong, dan Suezhan bukan lagi ancaman bagi kita. Bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak akan menandingi para ahli dari alam suci. Dunia, terlebih lagi, ini adalah kesempatan terbaik kita untuk menghancurkan olah Dewa Naga. Dewa Agung juga berharap Istana Iblis Neterward akan mengambil tindakan, kata Huitian sambil tersenyum tipis. Mendengar ini, hantu Neterward dan ketiga tetua dipenuhi dengan penyesalan. Mengapa mereka tidak datang lebih awal? Mengapa mereka harus menunggu sampai mereka tunduk pada Feng Wuchen? Karena dunia suci telah mengirimkan ahlinya, Mi Hun dan Santong secara alami tidak lagi menjadi ancaman. Hantu Neterward bukanlah orang bodoh. Dia sudah membuat keputusan. Komandan Huitian, kembalilah dan beritahu susah bahwa Istana Iblis Neterward pasti akan mengambil tindakan, kata Hantu Neterward sambil tersenyum tipis. Karena mereka memiliki pendukung yang lebih kuat, mengapa Istana Iblis Neterward masih harus tunduk pada Feng Wuchen? Tentu saja tidak. Semuanya akan menunggu hingga Dewa Agung pulih. Istana Raja Iblis, Tiga Tetua, Selamat Tinggal. Huitian menangkupkan tinjunya dan pergi dengan cepat. Tuan Istana, masalah ini menyangkut hidup dan mati Istana Iblis Dunia bawah kita. Kita sudah tunduk pada Feng Wuchen. Jika kita mengkhianatinya, aku khawatir Istana Iblis Dunia bawah kita akan lenyap dari Dunia Tujuh Dewa, Penatua Agung Yehan berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah menurutmu Mihun dan Santong cocok dengan ahli dari Dunia Suci? Di depan para ahli dari Dunia Suci, mereka hanyalah semut, ejek Neterward dengan nada menghina. Tuan Istana benar, tidak peduli seberapa kuat Mihun dan Santong, bisakah mereka lebih kuat dari para ahli dari Dunia Suci? Jangan khawatir, tetua pertama, kata tetua kedua sambil tersenyum tipis. Sudah waktunya untuk mengambil kembali kekuatan kuno, kata hantu Neterward dengan keras sambil matanya menyipit. Jika bukan karena Tiantu, hantu dunia bawah tidak akan memberikan kekuatan dewa abadi kepada Feng Wuchen. Tuan Istana, sepertinya kita telah mendapatkan emas. Feng Wuchen memiliki God Force jenis lain. Namun, masalah ini tidak boleh dibocorkan, jika kuil jiwa suci dan yang lainnya mengincarnya. Saat Hui Tian mengirimkan beritanya, dia akan melakukannya pasti beritahu mereka, ejek tetua ketiga. Saat aku melangkah ke alam transformasi suci, inilah saatnya bagiku untuk mengambil kembali kekuatan kuno. Aku memiliki garis keturunan klan iblis dunia bawah dan klan iblis langit. Tiantu jelas bukan tandinganku. Ini akan memakan waktu paling lama setengah bulan, kata hantu Neterward dengan percaya diri. Setelah jeda, hantu dunia bawah memerintahkan, kirim orang untuk mengawasi kuil dewa naga. Begitu Feng Wuchen muncul, beritahu mereka bahwa ada berita tentang api ilahi dan bawa Feng Wuchen ke dunia hantu. Istana Raja Iblis, serahkan masalah ini padaku, kata seorang overgod. Feng Wuchen, kamu tidak menyangka aku akan mengkhianatimu, bukan. Saya sangat menantikannya, hantu Neterward mencibir. Di mana susah, katakan padanya untuk datang dan menemuiku. Luo Tianran bertanya dengan arogan di kuil utama agung. Penguasa dunia suci, Dewa Agung sedang memulihkan diri dalam pengasingan, jawab Void Mi dengan hormat. Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Katakan padanya untuk datang dan menemuiku. Luo Tianran berkata dengan dingin. Aura menakutkan menyebar dan membuat Void Mi ketakutan. Luo Tianran sangat sombong. Ya, aku akan pergi sekarang. Bagaimana bisa Void Mi berani membangkang? Kecuali dia ingin mati. Void Mi tidak mampu menyinggung seorang ahli dari dunia suci. Ledakan. Puff. Saat Void Mi hendak meninggalkan kuil, tiba-tiba terjadi ledakan. Dia memuntahkan setegup darah dan terbang keluar dari kuil. Lain kali kamu berani mempertanyakan kata-kataku, kamu akan mengakhiri hidupmu sendiri, kata Luo Tianran dingin ketika niat membunuhnya yang mengerikan terkunci pada Void Mi. 2.147 Komandan Melihat Sumi terbang dengan luka serius, para ahli di Aula Dewa terkejut. Beberapa overgot bergegas membantunya. Sosok Luo Tianran terkondensasi dari titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Dia muncul di luar Aula dan tidak menyembunyikan kesombongannya sama sekali. Seolah-olah semua orang di depannya adalah sampah. Sikap Luo Tianran yang tinggi dan perkasa sungguh menjijikan. Sumi merasa sedih, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa yang meminta Luo Tianran memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Mulai hari ini dan seterusnya, siapapun yang berani mempertanyakan kata-kataku akan mati. Apakah kamu mengerti? Luo Tianran bertanya dengan dingin. Dia tidak bisa membiarkan siapapun tidak menghormatinya. Dipahami, Sumi dan yang lainnya menganggup ngeri. Panggil susah untukku. Luo Tianran berkata dengan dingin. Lalu, sosoknya menghilang. Ya ya ya, saya akan pergi sekarang. Seorang overgot menganggup ngeri dan bergegas keluar dengan sekuat tenaga. Yang lain di Aula Dewa tidak berani kentut. Kalian semua, pergilah. Aula Dewa tidak membutuhkan sampah seperti kalian. Kembalilah dan bercocok tanam, kata Luo Tianran dengan kasar seolah-olah semua orang adalah sampah di matanya. Bagaimana para ahli dari Aula Dewa berani bertahan? Mereka tidak sabar untuk pergi. Jika Luo Tianran kehilangan kendali dan ingin melampiaskan amarahnya kepada mereka, sudah terlambat untuk menyesal. Segera, Zusa datang ke Aula dengan wajah muram. Tindakan Luo Tianran telah membuatnya tidak bisa mentolerirnya. Adik laki-laki, kamu tidak terlihat baik. Siapa yang menyinggung perasaanmu? Katakan padaku, aku akan membantumu melampiaskan amarahmu. Melihat Zusa memasuki Aula dengan wajah muram, Luo Tianran bertanya sambil bercanda. Tangannya berkeliaran di sekitar dua wanita cantik itu, tidak peduli sama sekali. Huff, jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan dengan cepat. Saya masih harus mengasingkan diri untuk sembuh. Zusa berkata dengan dingin. Karena mereka adalah saudara dari sekte yang sama, Zusa tidak takut Luo Tianran akan melakukan apapun padanya. Begini caramu berbicara dengan kakak seniormu. Mata Luo Tianran menyipit saat aura mengerikan menyebar. Zusa tidak mampu menahan tekanan Luo Tianran dan jatuh ke tanah. Bahkan Zusa, yang berada dalam kondisi puncaknya, tidak dapat menahannya. Zusa, jangan lupa bahwa kamu hanyalah orang suci yang disucikan dari tujuh dunia ilahi, sedangkan aku, kakak laki-lakimu, berasal dari dunia orang suci. Meskipun kamu adalah adik laki-lakiku, kamu sebaiknya menunjukkan beberapa hormatilah aku, atau aku tidak akan keberatan membunuhmu. Luo Tianran berkata dengan dingin. Setiap kata yang dia ucapkan dipenuhi dengan niat membunuh. Luo Tianran, jangan tunjukkan padaku kakak seniormu. Jangan berpikir bahwa Anda dapat memesan sesuai pesanan. Anda tidak punya hak untuk mengkritik saya. Hanya aku. Kamu tidak punya hak. Aku. Namun, begitu Zusa selesai berbicara, Luo Tianran mencengkram lehernya dan mengangkatnya tanpa dia sadari. Warna wajah Zusa memudar. Itu terlalu cepat dan dia bahkan tidak menyadari apapun. Anda sepertinya tidak memahami satu hal. Jika aku ingin membunuhmu, semudah membalikkan tanganku. Apakah menurut Anda guru akan tahu bahwa sayalah yang melakukannya? Luo Tianran berkata dengan dingin. Suaranya yang menusuk tulang sepertinya datang dari dalam neraka. Luo Tianran benar. Dia bisa membunuh Zusa dengan mudah. Begitu dia kembali ke dunia orang suci, dia dapat menemukan alasan untuk mengabaikan semua tanggung jawab. Oleh karena itu, Luo Tianran ingin membunuh Zusa hanya untuk melihat apakah dia bahagia. Alasan mengapa Luo Tianran begitu tidak bersahabat dengan Zusa adalah karena dia cemburu. Zusa adalah murid jenius yang paling dibanggakan oleh gurunya. Meskipun Luo Tianran berasal dari dunia orang suci, bakat dan pemahamannya jauh dari Zusa. Dia tidak dihargai sama sekali. Karena itu, dia dikirim ke tujuh dunia ilahi. Apa? Apakah kamu takut? Luo Tianran mencibir ketika dia merasakan ketakutan Zusa. Dia merasakan rasa superioritas yang kuat. Dia harus mengakui bahwa Zusa memang takut. Dia baru saja melangkah ke alam transformasi suci dan terluka. Jadi kamu iri padaku. Tampaknya bahkan di dunia orang suci, Anda tidak dihargai oleh guru. Wajah Zusa berkerut, tetapi dia tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk berselisih dengan Luo Tianran. Zusa masih membutuhkan Luo Tianran untuk menghadapi Santong dan Mihun. Jika mereka berselisih, bahkan jika Luo Tianran membunuh Santong dan Mihun, konsekuensinya tidak sesuai dengan keinginannya. Tapi kata-kata Zusa menyentuh hati Luo Tianran. Haha, aku iri padamu. Anda hanya sepotong sampah. Jika kamu berani mengatakan sepatah kata pun, aku akan membunuhmu sekarang juga. Luo Tianran tertawa karena marah. Niat membunuhnya melonjak, dan matanya menjadi sangat menakutkan. Luo Tianran, jangan lupakan misimu di tujuh dunia ilahi. Tanpa saya, apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa mengendalikan tujuh dunia ilahi? Zusa berteriak dengan marah. Luo Tianran mencibir, benarkah? Kalau begitu aku akan membunuhmu sekarang juga. Saya ingin melihat apakah ada orang di tujuh dunia ilahi yang bisa melawan saya. Jika kamu berani membunuhku, guru tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika kamu kembali ke dunia orang suci. Sebagai ahli dunia orang suci, kamu bahkan tidak dapat melindungi adik laki-lakimu. Bagaimana kamu bisa menghadapi guru? Apakah menurut Anda guru itu bodoh? Apakah dia tidak akan mencurigai mu? Zusa berteriak dengan marah. Hanya tuannya yang bisa menekan Luo Tianran sekarang. Seperti yang diharapkan. Mendengar ini, Luo Tianran terdiam. Wajahnya menjadi sangat ganas, tapi dia tidak berani menyerang. Perkataan Zusa bukannya tanpa alasan. Sebagai ahli dunia orang suci, siapa yang berani membunuh Zusa di depannya? Jika Zusa meninggal, tersangka pertama adalah Luo Tianran. Huff, Anda sebaiknya tidak memprovokasi saya lagi. Luo Tianran berkata dengan dingin, juga, beritahu orang-orang dari kekuatan besar untuk datang dan menemui saya. Huff, jika mereka ingin melihatku, pergilah. Saya ingin mengasingkan diri untuk menyembuhkan luka saya. Zusa berteriak dingin. Hubungan tuannya dengan Luo Tianran tidak diragukan lagi memberinya obat penenang. Setelah mengatakan itu, Zusa benar-benar berani melepaskan lengan bajunya dan pergi, mengabaikan Luo Tianran sama sekali. Luo Tianran, sebaiknya kamu bersikap. Lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan di tujuh dunia ilahi. Jika tidak, saya tidak keberatan melapor kepada guru. Jangan lupa bahwa sayalah yang menyebarkan berita tersebut ke dunia orang suci. Suara mengancam Zusa datang dari luar aulah. Zusa, Luo Tianran sangat marah. Wajahnya berkedut hebat, tapi dia tidak berani melakukan apapun pada Zusa. Seorang ahli terhormat dari dunia orang suci sedang diancam oleh sampah dari tujuh dunia ilahi. Di mana martabatnya? Luo Tianran yang marah tiba-tiba tertawa, dan tawannya sangat menakutkan. Zusa, aku punya sepuluh ribu cara untuk menghadapimu. Pada akhirnya, kamu masih meremehkanku. Karena kamu ingin menggunakan guru untuk menekanku, aku akan membuatmu menyesal. Luo Tianran mencibir dengan mengejek. Setelah mengatakan itu, sosok Luo Tianran menghilang ke udara. 2.148 Luka Sumi parah dan Jing Yan meninggal. Tanpa pil penyembuh yang kuat, saya khawatir dia akan sulit pulih. Penguasa dunia suci terlalu kejam. Di sebuah istana, tetua kedua menghela nafas tak berdaya, seolah-olah dia tidak punya istri. Mereka bisa saja pergi ke menara ilahi alkemis untuk membeli pil, tapi mereka sudah berselisih dengan menara ilahi. Bahkan jika mereka pergi, menara ilahi tidak akan menjualnya. Huh, aku tidak tahu apakah penguasa dunia suci datang ke dunia tujuh dewa adalah hal yang baik atau buruk. Tetua ketiga menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Di depan Luo Tianran, mereka tidak berdaya. Di masa lalu, mereka selalu tinggi dan perkasa. Sekarang setelah mereka diinjak, mereka hampir tidak bisa bernafas. Mereka akhirnya merasakan perasaan tertekan hingga mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala. Tuan yang agung, Luo Tianran mungkin tidak akan menyerang Santong dan Mihun. Patua khawatir dia malah akan menyerang kita. Tetua ketiga memandang Zusa dengan cemas. Di hadapan ahli yang begitu menakutkan, hatinya menjadi dingin. Jangan khawatir, dia pasti akan berurusan dengan Santong. Zusa berkata dengan pasti. Tuan yang agung, Anda harus berhati-hati. Saya merasa Luo Tianran memiliki motif lain dan memusuhi Anda. Saya khawatir dia akan menyakiti Anda. Bai Xiao Tian juga sangat khawatir. Rawat lukamu dengan baik, kata Zusa dan pergi dengan cepat. Dengan kekuatan mereka, mereka seperti semut di depan Luo Tianran. Mereka sama sekali tidak mempunyai kekuatan untuk melawannya. Siapa ini? Beraninya kamu menerobos masuk ke kuil jiwa suci. Seorang ahli Tuan Dewa berteriak dengan marah. Ledakan. Namun, begitu ahli Tuan Dewa selesai berbicara, tubuhnya meledak dan berubah menjadi awan kabut darah. Suara mendesing. Seorang ahli Dewa tertinggi melintas dan menatap dingin ke arah penyusup itu. Berani sekali kamu. Beraninya kamu menerobos masuk ke kuil jiwa suci dan membunuh orang-orang di kuil jiwa suci. Saya pikir anda lelah hidup. Pakar Dewa tertinggi berteriak pada si penyusup. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia tidak bisa berkata-kata selama sisa hidupnya. Ledakan. Penyusup itu melambaikan tangannya lagi dan ahli Dewa tertinggi meledak menjadi awan kabut darah. Musuh yang kuat telah menerobos masuk. Kedua ledakan itu langsung mengingatkan para ahli kuil jiwa suci. Tidak ada yang berani kurang ajar di hadapanku. Junior bodoh, kematianmu bukannya tidak adil. Luo Tianran berkata dengan dingin dan arogan. Kesombongannya telah mencapai tingkat yang tidak dapat disembuhkan. Segera, kekuatan mengerikan menyapu seluruh istana suci jiwa suci. Orang-orang dari istana ketuhanan jiwa suci, keluarlah dan temui aku. Luo Zentian berteriak dengan dingin. Suaranya begitu keras hingga memekatkan telinga. Desir, desir. Musuhan San, tetua agung kuil jiwa suci dan para petinggi lainnya, serta banyak Dewa tertinggi dan Dewa Kaisar, bergegas keluar dari istana. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Pakar menakutkan macam apa yang menerobos masuk. Siapa yang memprovokasi ahli yang begitu menakutkan? Pertanyaan demi pertanyaan muncul di benak semua orang saat mereka memandang Luo Tianran di udara dengan ketakutan. Tidak ada yang pernah melihat Luo Tianran sebelumnya, tetapi mereka yakin dia sangat menakutkan. Siapa kamu? Bolehkah saya tahu mengapa Anda datang ke kuil jiwa suci? Musuhan San menekan rasa takut di hatinya dan bertanya pada Luo Tianran. Musuhan San tidak dapat melihat melalui kultifasi Luo Tianran yang menakutkan, tetapi dia yakin bahwa kekuatan Luo Tianran jauh di atas Suan Yu dan Annihilation Soul. Mungkinkah itu dia? Musuhan San menebak dalam hatinya, tapi dia tidak yakin. Pak, Luo Tianran mengangkat alisnya dan melambaikan tangannya. Ledakan. Engah. Kekuatan takasat mata yang sangat menakutkan menyebabkan Musuhan San memuntahkan darah di tempat. Tubuhnya terbang mundur dan menabrak pilar batu besar di aula utama. Pilar batu itu langsung hancur berkeping-keping. Hai. Melihat hal ini, semua orang di Istana Dewa Jiwa Suci tersentak ketakutan. Mereka sangat ketakutan. Betapa sombongnya dia menyerang hanya karena perbedaan pendapat. Tuan Istana, The Great Elder segera berlari ketakutan. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu memanggilku Tuan. Apakah Anda berhak melakukannya? Luo Tianran berkata dengan dingin dan arogan. Itu adalah contoh sempurna dari kesombongan. Luo Tianran sama sekali tidak peduli dengan kuil jiwa suci yang kecil. Baginya, mereka hanyalah semut. Bagimu, aku adalah dewa. Luo Tianran berkata dengan bangga. Hanya dengan lambayan tangannya, musuhan san terluka parah. Dia berjalan keluar dengan bantuan tetua agung. Bahkan susah tidak berani berbicara kepadaku seperti ini. Menurutku kamu lelah hidup. Luo Tianran berkata dengan dingin. Aura pembunuh yang mengerikan menyebar. Engah kepulan-kepulan. Di kuil jiwa suci, sejumlah besar kultifator memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Tidak ada yang bisa menahan aura mengerikan Luo Tianran. Musuhan san dan tetua agung tidak terkecuali. Mereka semua terluka oleh aura mengerikan itu. Energi mengerikan macam apa ini? Semua orang di kuil jiwa suci tercengang. Pakar macam apa ini? Ini sepenuhnya di luar jangkauan pengetahuan mereka. Mereka tidak berani membayangkan. Saya minta maaf. Saya tidak bermaksud menyinggung Anda. Saya hanya tidak tahu identitas Anda. Tolong beritahu saya. Meskipun Musuhan san telah menebak identitas Luo Tianran, dia masih ingin memastikannya. Luo Tianran bisa melukainya hanya dengan lambayan tangannya. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatannya. Saya dari dunia suci. Apakah Anda mengerti sekarang? Luo Tianran berkata dengan arogan. Dunia suci. Semua orang di kuil jiwa suci terkejut. Mereka sangat ketakutan hingga kaki mereka menjadi lunak. Benar saja, hati Musuhan san sedang kacau. Saya tidak tahu bahwa Anda adalah ahli dari dunia suci. Mohon maafkan saya. Musuhan san dengan cepat menangkupkan tinjunya dan meminta maaf. Dia berkeringat banyak dan jantungnya berdebar kencang. Ketakutan di hatinya begitu kuat sehingga tidak pernah muncul bahkan di depan Suanyu. Apakah kamu benar-benar tidak tahu atau kamu berpura-pura? Luo Tianran bertanya dengan dingin, menatap Musuhan san. Wajah Musuhan san menjadi pucat dan tubuhnya gemetar. Dia berani berpura-pura tidak tahu di depan dunia suci. Musuhan san menjawab dengan ketakutan, Tuhan, saya tidak yakin. Berlutut, Luo Tianran berkata dengan dingin. Musuhan san dan yang lainnya tidak memiliki niat sedikitpun untuk melawan. Seluruh kuil jiwa suci, termasuk Musuhan san, berlutut ketakutan. Mereka tidak berani ragu. Bahkan kepala mereka ditekan ke tanah. Mereka sama sekali tidak mempunyai niat untuk melawan. Aku akan memberimu dua pilihan. Yang pertama menyerah atau yang kedua mati. Pilih satu. Luo Tianran berkata dengan arogan. Kirim, Musuhan san berkata tanpa ragu-ragu. Di hadapan ahli mengerikan dari dunia suci, Tidak ada pilihan lain selain menyerah. Kecuali mereka ingin mati. Sangat bagus. Mulai hari ini dan seterusnya, Kamu adalah anjingku. Anda akan melakukan apapun yang saya perintahkan. Apakah kamu mengerti? Luo Tianran mencibir. Musuhan san sangat jelas bahwa jika dia tidak tunduk, Seluruh kuil jiwa suci akan lenyap. Tidak, mengerti. Musuhan san menjawab dengan hormat. Meski dia tidak mau, Dia tidak berani mengatakannya dengan lantang. Dia harus sujud hari ini. 2.149 Hah! Luo Tianran tercengang. Dipahami. Semua orang di istana dewa jiwa suci meraung keras, Suara mereka mengguncang langit. Sangat bagus. Luo Tianran menganggup puas. Di hadapan seorang ahli, Semua orang hanyalah seekor semut. Tentu saja mengirimkan bukanlah hal yang buruk. Bagaimanapun, Luo Tianran adalah seorang ahli dari dunia suci. Dengan kata lain, Istana Jiwa Suci mendapat dukungan dari seorang ahli dari dunia suci. Siapa yang berani menyinggung perasaan mereka? Siapa yang berani menyinggung perasaan mereka? Dengan dukungan Luo Tianran, Mengapa Musuhan san harus takut pada pemadam jiwa? Kenapa dia harus takut pada Suezansen? Tidak, tidak perlu sama sekali. Pada saat ini, Musuhan san merasa senang karena pendukung yang menakutkan telah datang kepadanya. Akan sia-sia jika dia tidak mengambilnya. Sementara Musuhan san bersemangat, Kata-kata Luo Tianran selanjutnya membuatnya gembira. Aku akan memberimu kekuatan untuk membantumu memasuki alam suci. Tapi kamu harus ingat bahwa kamu adalah anjingku. Luo Tianran berkata dengan arogan, Tidak memberikan wajah apapun pada Musuhan san. Terima kasih, tuanku. Terima kasih, tuanku. Musuhan san bersujud untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Meski disebut anjing, Musuhan san tidak marah sama sekali. Tuan istana, dia, semua orang dari istana jiwa suci ilahi tercengang dan mereka tidak dapat mempercayainya. Namun, mereka memahami bahwa ketika menghadapi ahli yang menakutkan seperti Luo Tianran, jika mereka ingin hidup, mereka tidak boleh memiliki sedikitpun pikiran memberontak. Bangun, Luo Tianran berkata lalu menjentikan jarinya. Cahaya kemasan yang kuat memasuki dahi Musuhan san dan berubah menjadi energi yang menakutkan. Energi yang sangat kuat, Musuhan san gemetar sekali lagi. Seluruh dirinya tercengang oleh kekuatan mengerikan ini. Namun, saat Musuhan san terkejut, basis budidayanya benar-benar berhasil menembus alam Seinbekoming. Suci, alam suci, bagaimana, bagaimana ini mungkin, apakah ini mimpi, rasanya lebih kuat dari Zusa. Mata Musuhan san hampir rontok saat dia melihat Luo Tianran. Energi mengerikan ini tidak mengharuskan dia untuk memurnikan dan menyerapnya. Sebaliknya, itu membantunya menerobos alam suci. Ini di luar pengetahuan Musuhan san. Dengan kemampuan yang begitu menakutkan, Luo Tianran dapat memiliki alam suci sebanyak yang dia inginkan. Alam transformasi suci. Ketua istana telah menerobos ke alam suci. Kuil jiwa suci benar-benar tercengang. Pada saat ini, mereka merasa Luo Tianran adalah dewa sejati. Kemampuan ilahi mengerikan macam apa yang memungkinkan dewa penguasa bintang sembilan maju ke alam transformasi suci dalam sekejap. Kini, mereka tidak hanya kaget, tapi juga iri. Siapa yang tidak ingin budidayanya melonjak dalam sekejap? Di dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah, kekuatan adalah hal yang paling penting. Menurut si iblis Lilin, siapa dia? Jangan bandingkan kekuatan sampah itu dengan kekuatanku. Dengan kekuatanmu saat ini, membunuh Zusa tidak akan menjadi masalah, kata Luo Tianran dengan nada menghina. Terima kasih, Tuhanku. Terima kasih banyak, Pak. Musuhan san segera berlutut dan bersujud untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia sangat bersemangat. Katakan pada enam kekuatan lainnya untuk datang menemuiku dalam waktu dua jam. Yaitu jika mereka tidak ingin mati. Luo Tianran bahkan tidak melihat mereka saat dia berjalan langsung ke olah. Bahkan jika Musuhan san telah menembus tahap transformasi malaikat, dia tetaplah sampah di mata Luo Tianran. Ya, saya akan segera melakukannya. Musuhan san berkata dengan hormat dan pergi ke enam pasukan lainnya secara pribadi. Musuhan san sepenuhnya memperlakukan Luo Tianran sebagai dewa. Beraninya dia lalai. Bahkan jika enam kekuatan lainnya tidak mau, Musuhan san akan menggunakan kekuatannya yang kuat untuk menekan mereka dan membawa pemimpin enam kekuatan ke sini dengan segala cara. Apakah para pemimpin enam kekuatan berani untuk tidak datang? Saat ini, para pemimpin enam kekuatan masih mengasingkan diri untuk menyembuhkan luka mereka. Musuhan san hanya mengatakan bahwa para ahli dunia suci mengundang mereka dan para pemimpin enam kekuatan setuju untuk datang tanpa ragu-ragu. Tidak ada yang berani lalai. Tuan Istana Jiwa Suci, apakah Anda yakin bahwa pemuasa dunia suci membantu Anda untuk maju ke alam transformasi suci? Pemimpin Rasneter, Kaisar Rasneter, bertanya dengan bingung. Jelas sekali, dia tidak percaya sama sekali. Maju ke alam transformasi suci dalam sekejap, betapa menakutkannya itu. Saya menggunakan garis keturunan Ras Iblis Surgawi untuk berkultifasi dalam pengasingan dan belum melangkah ke alam transformasi suci. Pemimpin Istana Bayangan Asura, Leng Mosie, berkata dengan ngeri. Pemimpin Rasro Ilahi, Tong Tian, berkata dengan iri. Saya ingin tahu apakah Tuhan itu dapat membantu kita untuk maju ke alam transformasi suci. Tuhan itu memiliki temperamen yang aneh. Setiap orang harus berhati-hati dan tidak menyinggung perasaannya. Jika tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Musuhan San berkata dengan sungguh-sungguh, dia benar-benar takut akan keberadaan Luo Tianran. Para ahli dunia suci memang tidak boleh tersinggung. Komandan Huitian baru saja memberitahu kami belum lama ini. Saya tidak menyangka dia akan datang secara pribadi, kata Qiyuding Feng dengan sungguh-sungguh. Sebelum orang itu tiba, mereka sudah bisa merasakan aura menakutkan dari kuil jiwa suci. Tingkat terornya berada di luar imajinasi mereka. Ini, ini aura para ahli dunia suci. Ini terlalu menakutkan, Bai Yunqi dan lima orang lainnya terkejut. Tubuh mereka dipenuhi keringat dingin dan mereka merasa seperti akan melihat Raja Neraka. Ingat, jangan menyinggung Tuhan. Musuhan San mengingatkan mereka lagi. Di aula utama kuil jiwa suci, Musuhan San membawa Bai Yunqi dan lima lainnya ke aula. Tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya hampir membuat mereka tercekik. Tuhan, mereka ada di sini. Musuhan San membungkuh hormat. Yang mulia, Bai Yunqi dan lima orang lainnya dengan cepat menangkupkan tangan mereka dan membungkuh hormat. Mereka tidak berani bersikap tidak sopan. Siapa yang memberimu keberanian untuk berdiri di hadapanku? Luo Tianran bertanya dengan dingin. Dia melirik mereka dan membuat mereka takut. Tuhan, aku tidak mengerti, Bai Yunqi berusaha menekan rasa takutnya. Namun, sebelum dia menyelesaikannya, dia menyesalinya. Ledakan. Engah. Aura tak berbentuk dan menakutkan mengguncang Bai Yunqi dan membuatnya memuntahkan darah. Tubuhnya dikirim terbang. Sebelum yang lain sempat bereaksi, Luo Tianran sudah menghilang. Kemudian, suara arogan Luo Tianran datang dari luar aulah. Di hadapanku, kamu hanyalah anjing. Apakah kamu berhak berdiri dan berbicara denganku? Mendengar ini, Netergos dan yang lainnya terkejut. Jika mereka masih tidak mengerti, mereka bodoh. Netergos dan yang lainnya berlutut ketakutan. Jantung mereka berdebar kencang, dan mereka merasa seolah-olah ada 10 ribu gunung yang menekan mereka. Tuhan, aku tahu kesalahanku. Tolong beri aku kesempatan lagi. Bai Yunqi memohon dengan ketakutan. Hanya dengan aura, Luo Tianran bisa melukai Bai Yunqi dengan parah. Bai Yunqi benar-benar ketakutan. Jika ada waktu berikutnya, aku akan mengubah kalian semua menjadi abu. Anda sebaiknya mendengarkan saya dengan patuh. Jika aku ingin membunuhmu, semudah menghancurkan seekor semut. Luo Tianran berkata dengan dingin. Bai Yunqi yang terluka parah dilempar ke dalam. Luo Tianran juga muncul di aulah. Kecepatannya sangat cepat sehingga Musuan Shan dan yang lainnya tidak menyadarinya. Inilah perbedaannya. Inilah kekuatan seorang ahli. Di hadapan seorang ahli, mereka semua adalah semut dan hanya bisa berlutut. Kami bersedia tunduk padamu, Tuhan. Bai Yunqi dan lima orang lainnya berlutut dan berkata. Ketakutan yang luar biasa muncul di hati mereka dan membuat mereka tunduk sepenuhnya. 2150 Di aulah utama istana Dewa Jiwa Suci, suasananya menyesakan. Musuan Shan dan para ahli top lainnya berada di ambang kehancuran mental. Itu lebih buruk dari kematian. Luo Tianran telah melepaskan aura menakutkannya selama ini, dan dia mengendalikannya dengan baik. Dia tidak bisa menyakiti mereka, tapi dia masih bisa menekan mereka. Tuhan, apakah engkau mempunyai instruksi untuk kami? Musuan Shan bertanya dengan hormat. Dia bahkan tidak menghormati kakeknya sendiri. Luo Tianran duduk di kursi utama, mengetukkan jarinya seolah sedang memikirkan sesuatu yang penting. Melihat Luo Tianran tidak menjawab, Musuan Shan tidak berani bertanya lagi. Ketujuh orang itu berlutut di aulah utama, tidak berani bernapas. Setelah beberapa saat, Luo Tianran tiba-tiba bertanya, kecantikan manakah yang tercantuk di dunia Dewa Utama? Mendengar ini, Musuan Shan dan yang lainnya tercengang dan hampir pingsan. Luo Tianran terdiam untuk waktu yang lama, memikirkan kecantikan manakah yang tercantuk di dunia Dewa Utama. Namun, Musuan Shan tidak berani menunda dan dengan cepat berkata, Tuhan, kami sudah bertahun-tahun tidak muncul. Kami baru muncul baru-baru ini, jadi saya benar-benar tidak tahu kecantikan mana yang tercantuk di dunia Dewa Utama. Tuhan, aku tahu satu. Bai Yunqi dengan cepat berkata, dan sesosok muncul di benaknya. Oh, mari kita dengarkan. Luo Tianran tertarik, dan senyuman langka muncul di wajahnya yang dingin. Ada seorang gadis bernama Ling Xiao Xiao di Istana Dewa Naga. Dia sangat cantik sehingga dia tidak akan mengecewakanmu. Namun, mereka telah pergi ke Gunung Roh Binatang untuk berlatih, dan Gunung Roh Binatang berada di dunia Dewa Utama. Bai Yunqi berkata dengan hormat. Sangat bagus. Luo Tianran menganggup puas. Dia kemudian menjentikkan jarinya, dan energi emas memasuki dahi Bai Yunqi. Tanpa ragu, Bai Yunqi melangkah ke Saint Realem di detik berikutnya. Alam suci. Bai Yunqi terkejut. Dia terlalu familiar dengan energi menakutkan itu. Netergos dan yang lainnya di samping sudah tercengang. Mereka sangat terkejut. Meskipun mereka tahu bahwa Luo Tianran membantu Muswanshan menerobos ke alam suci, mereka tidak tahu bahwa itu semudah itu. Kemampuan yang menakutkan membuat Netergos dan yang lainnya merasa seperti sedang bermimpi. Bagaimanapun, semuanya bisa saja terjadi dalam mimpi. Pada saat ini, mereka semua merasa bahwa selama Luo Tianran mau, mereka bisa langsung memiliki kekuatan mengerikan yang melampaui Annihilation Soul. Aku tidak terburu-buru, tapi kamu harus membawa Ling Xiao Xiao ini kepadaku. Aku bisa membiarkanmu masuk ke alam transformasi suci, tapi aku juga bisa mengubahmu menjadi abu. Apakah kamu mengerti? Luo Tianran tersenyum. Senyumannya karena Ling Xiao Xiao. Dipahami. Jangan khawatir. Yang mulia, orang rendahan ini akan segera mengirim seseorang ke sana. Bai Yunqi berkata dengan hormat, hatinya dipenuhi ekstasi. Faktanya, Bai Yunqi telah mengirim orang ke Beast Spirit Mountain. Yang perlu dia lakukan sekarang hanyalah meneruskan misinya, dan itu adalah menangkap Ling Xiao Xiao hidup-hidup. Tuanku, ada banyak keindahan di dunia bawah tanah juga. Saya bisa segera mengaturnya untuk Anda. Hantu Neter buru-buru berkata, bagaimana mungkin dia tidak iri saat melihat Bai Yunqi langsung melangkah ke alam transformasi suci. Anjingmu sangat pintar. Aku sangat menyukainya. Luo Tianran tertawa gembira. Kemudian, dia menunjuk lagi, dan seberkas cahaya keemasan memasuki dahi Netergos di bawah antisipasi yang luar biasa. Energi yang sangat besar dan menakutkan memasuki tubuhnya. Detik berikutnya, Netergos melangkah ke alam transformasi suci. Meskipun mereka telah melihatnya dengan mata kepala sendiri, musuhan San dan yang lainnya masih terkejut ketika melihatnya lagi. Bisakah Santong dan Annihilation Soul melakukan kemampuan ilahi yang begitu menakutkan? Bisakah mereka dibandingkan dengan Luo Tianran? Tentu saja tidak. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan dia. Tidak peduli seberapa kuat Santong, bahkan jika dia adalah seorang ahli kuno, dia hanyalah sampah di mata Luo Tianran. Belum lagi alat pemadam, musuhan San yakin bahwa dia bisa melawan alat pemadam. Oleh karena itu, mereka merasa terhormat diperlakukan seperti anjing oleh Luo Tianran. Bukan saja mereka tidak marah ketika orang lain memperlakukan mereka seperti anjing, mereka juga merasa terhormat dan bersyukur. Mungkin hanya mereka bertujuh yang merasa terhormat. Melihat hantu Neter juga telah melangkah ke alam transformasi suci, Qiyuding Feng, Tong Tian, Leng Moksi, dan Kaisar Dunia bawah sangat gembira dan iri. Dari bagaimana Luo Tianran dengan mudah membiarkan musuhan San, Bai Yunqi, dan Neter Ghost melangkah ke alam transformasi suci, peluang mereka tinggi. Tentu saja, harus dikatakan bahwa metode Luo Tianran sangat brilian. Meskipun dia memperlakukan musuhan San dan yang lainnya seperti anjing, dia mampu membuat mereka merasa terhormat dan bersedia. Tuhan, apapun yang terjadi di masa depan, selama Tuhan memberi perintah, orang rendahan ini tidak akan ragu-ragu. Qiyuding Feng berkata dengan cepat, dia sangat hormat seperti anjing. Leng Moksi, Tong Tian, dan Kaisar Dunia Bawah juga memerintahkan. Meskipun mereka adalah tujuh kekuatan misterius dari tujuh dunia ilahi, mereka hanya bisa menundukkan kepala di depan kekuatan absolut. Meski memalukan dan tidak bermartabat, sangatlah bodoh jika melawan seseorang yang tak terkalahkan. Jika ketujuh kekuatan itu menyerah, meskipun mereka anjing, mereka setidaknya bisa hidup dan memimpin pasukan mereka ke puncak. Bahkan mungkin ada suatu hari di mana mereka bisa naik ke dunia suci. Jelas sekali, mereka mungkin memiliki peluang untuk memenangkan Luo Tianran. Selama kamu bisa membuat Tuhan ini bahagia, apa itu alam transformasi suci? Bukan tidak mungkin bagi saya untuk membantu Anda naik ke dunia suci. Luo Tianran mencibir dengan bangga. Luo Tianran melemparkan umpan lagi, dan umpan itulah yang membuat musuhan San dan yang lainnya percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami akan melakukan yang terbaik. Musuhan San dan yang lainnya sangat gembira saat mereka bersujud untuk memungkapkan rasa terima kasih mereka. Mereka merasa sangat tersanjung. Penampilan pengecut mereka sungguh tercelah. Tentu saja, setiap orang punya ambisinya masing-masing. Inilah tujuan mereka, menjadi anjing yang paling hebat. Melihat musuhan San dan yang lainnya, Luo Tianran berkata dengan dingin, Tuhan ini dan Zu Sa berasal dari sekte yang sama. Kali ini, Zu Sa mengirim pesan ke dunia suci, jadi guru mengirim saya ke sini. Dari sekte yang sama, musuhan San dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Pakar dunia suci di depan mereka sebenarnya adalah kakak senior Zu Sa. Mata Luo Tianran berkilat dingin, dan dia berkata dengan dingin, tetapi Zu Sa tidak menghormati Tuhan ini. Meskipun sampah ini adalah saudara muda Tuhan, dia tetaplah sampah. Tuhan ini tidak membunuhnya karena kita berasal dari sekte yang sama. Namun, tujuan raja ini datang ke tujuh dunia ilahi adalah untuk melenyapkan dewa naga kuno dan ahli kuno itu. Apa, Zu Sa si tua bangka itu berani tidak menghormati Tuhan? Tidak ada sopan santun sama sekali. Tuhan berkata demikian karena dia adalah kakak senior. Zu Sa si tua bangka itu terlalu sombong. Huff, Zu Sa, jangan mengira tujuh dunia ilahi adalah miliknya. Dulu, dia menindas kami, tapi sekarang, kami tidak takut padanya. Selama Tuhan berkata, kita bisa membunuh Zu Sa dan menghancurkan kuil agung ilahi. Itu benar, selama Tuhan berfirman, kami akan segera menghancurkan kuil agung ilahi. Musuhan sandan yang lainnya marah, dan mereka bahkan mengancam akan menghancurkan kuil agung ilahi. Jika Zu Sa mati, guru pasti akan mencurigaiku. Namun, masalah ini tidak perlu terburu-buru. Setelah aku menghancurkan keturunan klan dewa naga kuno dan pembangkit tenaga listrik kuno, kamu akan tahu apa yang harus dilakukan. Luo Tian Shen mencibir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!